Halo Assalamualaikum Good morning my students How are you? Good morning my students How are you? I hope you are all fine today Okay before we start our lesson Let's say Bismillah Bismillah Nirohman Nirohim Okay my beloved students The material for today is about Personal pronouns Okay I have some pictures Do you know who are they? Apakah kalian tahu Mereka itu siapa? Okay miskinan mereka Suatu-suatu ya A She is Mrs. Ain He is Arshi Anaknya Miss Ain He is Ipin She is Meme And the last one He is Upin Nah tadi kalian sudah berkenalan ya Dengan teman-teman kita Kemudian Miss akan menjelaskan Tentang Personal pronouns Atau kata ganti Subject Atau orang He Coba Look at this Nah Miss punya Kalimat Coba Ipin Is Reading Ipin Sedang Mempecak Nah Untuk Mengganti Ipin Itu bisa Diganti dengan Personal Kernal Mereka apa? Sekarang Miss Tanya dulu Ipin itu Dia laki-laki Atau Dia perempuan Nah Ipin itu Dia laki-laki Karena dia laki-laki Maka Upin Bisa kita ganti Dengan He Dengan apa? Dengan He Oke Miss kasih Kalimatnya Upin Is Reading Upin Sedang Membaca He Is Reading Comic Dia laki-laki Sedang Membaca Comic Nah Itu Personal Kernal Untuk He Oke Selanjutnya Nah Meme Meme Is Cookie Meme Sedang Memasak Nah Personal Kernal Kata ganti Untuk Mengganti Meme Itu apa? Nah Misalnya dulu Meme itu Dia laki-laki Atau Dia perempuan That's correct Meme itu Dia Perempuan Maka Meme bisa Diganti Dengan She Dengan apa? Dengan She Oke Miss kasih Contoh Kalimatnya Ya Meme Is Cookie Meme Sedang Memasak She is Cucing French Chicken Dia Perempuan Sedang Memasak Ayam Goreng Sampai disini Paham Untuk Kata ganti She Dia perempuan That's good Selan Selanjutnya Nah Upin And Ipin Upin And Ipin Are Playing Upin Dan Ipin Sedang Bermain Nah Coba Dilihat Upin Dan Ipin Nah Upin Dan Ipin Itu Lebih Dari Satu Untuk Mengganti Personal Pernalnya Untuk Mengganti Ipin Dan Ipin Kita Bisa Menggunakan Kata Mereka Nah Mereka Bahasa Inggrisnya Adalah They Jadi Kita Bisa Mengganti Upin Dan Ipin Itu Dengan Kata They Oke Coba Miss Contoh Kalimatnya Upin And Ipin Are Main Upin Dan Ipin Sedang Bermain They Are Playing Volleyball Mereka Sedang Bermain Volley Sudah Jelas Ini Kata Ganti B Mereka Oke Sudah Jelas Ya Nah Sekarang Kita Belajar Tentang Ata Ganti B Kami Itu Aku Lihat Kami Coba Lihat Nah Oke Disini Ada Arshi Lihat Arshi Oke Arshi N I Nah Kalian Perhatikan Dengan Baik Disitu Ada Kata N I Arshi N I Arshi Dan Saya Kalau Ada Kata Saya Berarti Kalian Menggunakan Kata Banti Subject Dengan Kata B Paham Ya Kalau Ada Kata Kata Blah Blah And I Nah Itu Kata Kata B Paham Sekarang Tonton Ya Arshi And I Are Studying Arshi Dan Saya Sedang Belajar Nah Tadi Kita Gantinya Apa Arshi And I Iya We We Are Studying English Kita Sedang Belajar Bahasa Inggris Sudah Jelas Untuk Personal Pronoun We Kegel Nah Sekarang Dis Punya Lagi Oke Coba Kalian Sambil Mengingat Ingat Ya Oke Cek Nah Disini Arshi Hanya Sendiri Ya Arshi Is Mrs. Ainsa Arshi Itu Adalah Anak Laki 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 Nah Untuk Mengganti Kata Arshi Kita Bisa Menggunakan Iya Pak Arshi Arshi Itu Laki 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 Makanya Kita Bisa Menggantinya Mengganti Arshi Dengan He Very Good Nah Masih Contoh Kalimatnya Arshi Arshi Mrs. Ainsa He Is Very Cute Arshi Itu Adalah Anak Laki Lakinya Mrs. Ain Anak Laki Lakinya Bu Ain Dia Itu Dia Laki Laki Kembali Lagi Ke Arshi Dia Sangat Lucu Paham Ya Oke Kita Berlantih Lagi Nah Disini Ada Upin Ipin N Ai Coba Kita Lihat Sama-sama Mari kita Bajarin Lebih Lanjut Oke Upin Ipin N Ai Nah Perhatikan Kata-kata Itu N Ai Upin Ipin N Ai Tadi Sudah Bilang Kalian Perhatikan Kata-kata Jika Ada Kata-kata N Ai Maka Kalian Menggunakan D Atau V Masih Bingung Upin Ipin N Ai Berarti Bisa Diganti Dengan Apa D Atau V That's Correct Nah Jadi Kalau Ada Kata-kata Ai Itu Diganti Dengan V Ini Kasih Contoh Kalimatnya Upin Ipin M Ai Ar Singi Upin Ipin Dan Saya Sedang Bernyanyi Kemudian Di Ar Singi Di Alphabet Sok Nah Kita Atau Kami Sedang Menyanyikan Lagu Alphabet Atau Grup Aja Sampai Disini Sudah Paham Oke Good job Selan Selanjutnya Selanjutnya Nah Coba Biswa Nah Ada Ipin Kemudian Ada Arshi Ada Meme Coba Nah Oke Meme Arshi And Ipin Nah Meme Arshi And Ipin Itu Lebih dari Satu Orang Nah Kita Pakainya Apa ya Kata ganti Itu ya Untuk Mengganti Meme Arshi And Ipin Menggunakan Kata apa B Atau B Tadi Mis bilang Ada Ni Nggak 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 Berarti Kita Pakai D That's Good Nah Jadi Ketika Tidak Ada Kata Ni Maka Kita Pakai B Jadi Misalkan Contoh Kelimatnya Nggak Meme Arshi And Ipin Are Studying Meme Arshi Dan Ipin Sedang Belajar Oke Mereka Sudah Belajar Apa Ya They Are Study Math Jadi Mereka Itu Sedang Belajar Matematika Nah Sudah Jelas Sampai Disini Untuk Penggunaan I Kemudian She Kemudian Ada They Ada V Sudah Jelas Ya Oke Untuk Contoh Benda Menggunakan It Ya Benda Kemudian Ada Benda Menggunakan It Nah Nanti Bisa Ditelejari Di video Pembelajaran Selanjutnya Halo Good morning Sudah Siap Ya Untuk Belajar Now Let's Study English With Mrs. I Oke Today We are Going To Learn About Pronounce Atau Kata Ganti Now Pronounce Atau Kata Ganti Orang Atau Subject Nah Disini Ada I Jadi Personal Pronouns Itu Ada Beberapa Macam Ada I Kemudian Ada You Kemudian We They He She And It Jadi Personal Pronouns Itu Ada I Kemudian Ada You Ada We Ada They Kemudian He She And It Itu Yang perlu Kalian Tahu Dulu Sudah Nanti Akan Kita Pelajari Lebih Lanjut Nah Personal Pronounce Atau Kata Ganti Orang Atau Subject Kalian Bisa Lihat Di Tabelnya Disitu Ada Personal Pronounce Kemudian Ada To be And Meaning To be To be Itu Artinya Kata Kerja Bantu Jadi To be Itu Tergantung Dengan Subject Tidak Asal Kita Menerapkan M R Is Harus Melihat Subject 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 I Maka To be M I M Artinya Aku Atau Saya Kemudian To be Are Itu Digunakan Untuk Subject You We And They Ya Misulang Lagi To be Are Itu Untuk You We Dan They Ya You Are We Are They Are Nah Kalian Bisa Baca You Are Itu Kamu Artinya Kemudian We Kami Atau Kita Kemudian They Bacanya They Itu Mereka Nah Kemudian Untuk To be Is Itu Digunakan Untuk Subject He She And It Coba He She It To be Is He Itu Artinya Dia Laki Laki She Itu Dia Perempuan Nah Untuk It It Itu Untuk Hewan Atau Benda Sampai Disini Faham Ya Nah Jadi To be Itu Melihat Subjectnya Dulu Subjectnya Apa To be Apa Gitu Ya Tidak Asal Misal I Kemudian To be R Bukan Ya Tapi I To be M He To be Is To be To be R Tidak Jelas Ya Oke This is This sample Hi I am Mary Nah Hi Saya Mary Nah Disitu Ada I Tadi Personal Pernam Kemudian To be Apa Itu I Tadi To be Apa Am That's Good Next Tom You Are The Best Nah Disitu Personal Pernam Apa You Kemudian Untuk Subject You To be Apa Nah To be Itu Are Betul Sekali Next Virda And I Are Best Friends We Are Best Friends Nah Disitu Ada Virda Dan Saya Adalah Teman Baik Virda Dan Saya Adalah Teman Baik Nah Untuk Mengganti Virda Dan Saya Kita Bisa Menggunakan Personal Pernam V V Tadi Artinya Kami Atau Kita Karena Ada Saya Berarti V Pakainya N I Nah Itu Ada Kata N I Nah Itu Menggunakan Personal Pernam V We Are Best Friends Nah Kita Adalah Teman Baik Selanjutnya Anis Tisa Anis Tisa Dan Andi Sedang Bermain Nah Untuk Menggantikan Anis Tisa Dan Andi Kita Bisa Menggunakan Kata Ganti Subject Atau Kata Ganti Orang They They Itu Apa Tadi They Itu Mereka Nah Mereka Itu Kembali Ke Siapa Kembali Ke Anis Tisa And Andi Berarti Gimana Miss Berarti Kita Bisa Mengganti Anis Tisa And Andi Dengan They Jadi They Are Playing Badminton Mereka Sedang Bermain Badminton Faham Ya Oke Good Next Nah Bobby Is My Friend Bobby Adalah Temanku Temanku Siapa Tadi Namanya Bo Bobby Nah Untuk Mengganti Kita Bisa Menggunakan Kata Ganti Orang Untuk Mengganti Bobby Itu Dengan He Nah He Itu Artinya Apa Bobby Itu Dia Laki Laki Atau Dia Perempuan Ya Nah Karena Bobby Itu Dia Laki Laki Maka Kita Bisa Mengganti Bobby Dengan He He Is Very Kind Dia Itu Sangat Baik Dia Siapa Dia Laki Laki Kembalinya Ke Bobby Sampai Disini Faham Oke Good Job Next Nah Aisyah Is My Sister Aisyah Adalah Saudara Perempuanku Nah Kita Bisa Mengganti Aisyah Dengan Personal Pennaun Atau Kata Ganti Orang Atau Subject Maka Aisyah Adalah Dia Perempuan Maka Maka Kita Bisa Menggantinya Dengan She Berarti Aisyah Bisa Diganti Dengan She She Is Beautiful Dia Perempuan Atau Kembali Lagi Aisyah Itu Cantik Paham Ya Next Untuk It Nah This Is My Cat Ini Adalah Kucing Kuk Nah Tadi Miss Sudah Bilang Kalau Kita Menggunakan Untuk Hewan Dan Benda Kita Itu Pakainya It Untuk Kata Gantinya Nah Karena Di situ Cat Kucing Kucing Itu kan Hewan Maka Kita Bisa Menggantinya Dengan It Kata Ganti Itu It It Is Very Cute It Kembali Ke Cat Kembali Ke Kucing Nah Kucing Sangat Lucu Kemudian Ada Lagi This Is My Book Ini Adalah Buku Kucing Nah Buku Itu Termasuk Benda Maka Kita Bisa Mengganti Dengan It Tidak Bisa Kita Mengganti Book Itu Dengan She Dia Perempuan Atau Dengan He Misalnya Karena Buku Itu Benda Jadi Kita Harus Pakai It It Is Green Bukunya Warna Hijau Paham Ya Oke Next Nah Now Open Your Book On Page 10 Listen To And Repeat After Your Teacher Nanti Kalian Mendengarkan Kemudian Menggunangi Setelah Miss Ain Are You Ready Boys We Are Boys Nah Disitu Ada Personal Pernamu Apa Yo Ya Ada We Kemudian Untuk To B We Are Oke Good We Are Boys We Are Boys Oke Artinya Kami Atau Kita Adalah Anak Laki-laki Number Two Girls Coba Bilang We Are Girls Artinya Apa Kami Atau Kita Adalah Iya Perempuan Atau Anak Perempuan Kemudian Number Three Study Let's Say Study Coba Bilang Study We Are Studying Coba Bilang We Are Studying Good Kita Atau Kami Sedang Belajar Number Four Play Football Play Football Bermain Sepak Bola We Are Playing Football Once Again We Are Playing Football Iya Kita Atau Kami Sedang Bermain Sepak Bola Number Five Boys They Are Boys Once Again They Are Boys Nah They Itu Apa Tadi They Nah They Itu Mereka Untuk Tubinya They Itu Are Ya They Are Boys Mereka Adalah Anak Laki-laki Kemudian Number Six Girls They Are Girls Ya Good Mereka Adalah Anak Perempuan Number Seven Talk Coba Bilang Talk They Are Talking They Are Talking Ya Mereka Sedang Berbicara Number Eight Run 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 They Are Running They Are Running Good Good Mereka Sedang Berlari Sudah Bisa Semua Ya Oke Let's Move to The next Slide Oke Page Eleven Di situ Ada Note Untuk Mengingatkan Kita Kalau Penggunaan To be Harus Sesuai Dengan Subject Di situ Ada Subject We Kemudian Ada They Maka To be Are We are Friends They are Happy Kalau Untuk To be I Apa Yo Good M Kemudian To be He She It Very Good To be Nya Adalah Is Oke Next Let's Discuss About Latihan Latihan Kalian Exercise One Page Twelve Dibuka Bukunya Di situ Ada Reading Look at The picture And Read The text Kita Lihat Gambarnya Kemudian Kita Baca Dari Yang Sebelah Kiri Dulu Nanti Kalian Tulis Artinya Kemudian Ikuti Setelah Miss Are You Ready Go I Am Aling Repeat After Me I Am Aling Saya Aling Ditulis Ya This Is My Friend John Once Again This Is My Friend John Ini adalah Temanku John We are In the Third Grade Once Again We are In the Third Grade Good Kita Berada Di Kelas Tiga Finish Ya We are Classmates Once Again We are Classmates Kita Adalah Teman Sekelas Sudah Ditulis Artinya Good Nah Sekarang Yang Sebelah Kanan Ya He is Budi He is Budi Okay Write the Meaning Dia Laki Laki Adalah Budi He is Peter Once Again He is Peter Dia Laki Laki Adalah Peter Budi And Peter Are Going Home Budi And Peter Are Going Home Budi Dan Peter Pulang Ke Rumah Budi Dan Peter Pulang Ke Rumah Have You Done Sudah Selesai Okay Next They Are My Friends They Are My Friends Mereka Adalah Teman Temanku Good Okay Sekarang Latihannya Poin D Choose the Correct Answer Coba Kalian Pilih Sendiri Jawaban Yang Benar Tadi Sudah Misartikan Kita Sudah Baca Sama Sama Sekarang Mengerjakan Latihan Number One Who is Aling Siapa Aling Itu Apakah A She is John's Friend Ataukah B She is A teacher Apakah A Dia Perempuan Adalah Temannya John Atau Yang B Dia Perempuan Adalah Seorang Guru Number Two What grade Is John In Kelas Berapa John Nah John Itu Kelas Berapa Apakah A He is In The Second Grade Dia Laki Laki Berada Di Kelas Dua Apakah B He is In The Third Grade Apakah Dia Laki Laki Itu Di Kelas Tiga Silahkan Diisi Number Three What Are Buddy And Peter Doing Nah Apa Yang Dilakukan Buddy And Peter Apakah A They Are Going Home Mereka Itu Pulang Ke Rumah Apakah B They Are Studying Mereka Sedang Belajar The Last Number Number Four Who Are Buddy And Peter Siapa Budi Dan Peter Apakah A They Are Teachers Mereka Itu Seorang Guru Ataukah B They Are Students Mereka Itu Seorang Murid Nah Yang Mana Silahkan Diisi Paham Semua Ya Oke Good Next Nah Disitu Ada Writing Exercise Two Page Fourteen Dibuka Dulu Disuruh Ngapain Miss Disuruh Circle The Correct Answer Lingkari Jawaban Yang Benar Yang Tepat Oke Kalian Bisa Milih Yang Di Dalam Kurung Itu Ya Oke There Are Five Questions Ada Lima Pertanyaan Nanti Kalian Lingkari Circle Ya Oke Number One He Is Peter And He Is Farhan Dia Laki Laki Adalah Peter Dan Dia Laki Laki Adalah Farhan Nah Disitu Dalam Kurung Ada They And We Nanti Kalian Pilih Salah Satu Ya Peter And Farhan Nah Kata Ganti Subject Untuk Peter And Farhan Itu Apa Bla 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 Are My Classmates Nah Apa Titik-titik Teman Sekelasku Oke Selasai Ya Number Two Jadi Peter And I Are In The Third Grade Ingat Pesan Miss Ain Ketika Ada N I Maka Pronoun Itu Apa Ya Personal Pronoun Diingat Ingat Ketika Ada N I Di Belakang N Lagi Budi Peter And I Are In The Third Grade Budi Peter Dan Saya Berada Di Kelas Tiga Nah Kalian Pilih They Atau We Are Classmates Titik Titik Adalah Teman Sekelas Ya Teman Sekelas Number Three Mother Is Cooking Ibu Sedang Memasak Nah Kata Ganti Subject Untuk Mother Itu Apa Mother Itu Dia Laki Laki Atau Dia Perempuan Silahkan Diisi Sendiri Bla Bla Is Cooking Fried Rice Titik Titik Sedang Memasak Nasi Goreng Number Four Farhan Budi And Peter Are Playing At The Park Farhan Budi Dan Peter Sedang Bermain Di Taman Nah Personal Pronouns Untuk Farhan Budi And Peter Itu Apa Apakah They Atau We Ya Disitu Ada Farhan Budi And Peter Kalian Sudah Tahu Bla 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 Are Playing Football Titik Sedang Bermain Sepak Bola Oke The Last Number Mr. Danny Is Talking In Front Of The Class Mr. Danny Sedang Berbicara Di Depan Kelas Nah Kemudian Titik Titik Itu Dua Orang Itu Are Listening To Him Sedang Mendengarkan Mr. Danny Nah Coba Pakainya D Atau V Sudah Bisa Semua Ya Oke Good Nah Exercise 3 Page 16 16 Rearrange Sentences Kalian disuruh Menyusun Kalimatnya Itu ya Itu kalimatnya Masih Acak Jadi kalian Susun Dengan Baik Caranya Gimana Miss Kalian Temukan Dulu Personal Pernamu Subject Kalian Cari Miss Sebelumnya Sudah Menerangkan Ada I You We They He She It Kalian Tulis Dulu Itu Kemudian To Be Nah Setelah Subject Kalian Kasih To Be Kemudian Keterangan Selanjutnya Faham Sebelumnya Miss Akan Membantu Kalian Menerjemahkan Kalimatnya Kalian Simak Baik Baik Itu Membantu Memudahkan Kalian Dalam Menyusun Kalimat Menyusun Kata Kata Itu Sehingga Menjadi Kalimat Yang Bagus Oke Number One Artinya Kamu Adalah Barbara Number Two John Sedang Menonton Televisi Number Three Anton Dan Sarah Berangkat Ke Sekolah Number Four Kita Sedang Bermain Badminton Number Five Ayah Sedang Membaca Koran Gimana Gampang Sudah Bisa Semua Ya Oke Thank you That's all For today See you next meeting See you Bye Tadi kita sudah belajar tentang Personal Penal Satu bisa kita artikan Kata ganti Orang atau Subject Nah kita refresh sebentar I want to give you some question Ini akan memberikan ke kalian beberapa pertanyaan Lalu kita mengulang lagi Tadi sudah belajar tentang apa Nah coba Upin Kita bisa mengganti Upin itu dengan apa Upin Berarti kita harus memakai Tata ganti That's good Bagaimana kalau Upin, N, I Nah tadi Miss sudah menjelaskan ya Upin, N, I Kalau ada kata-kata N, I Di belakangnya Maka kita menggunakan They or We Yuk kita menggunakan They atau We Karena disini ada kata-kata I Berarti kita menggunakan Very good Kita menggunakan Selanjutnya disini ada Meme Ada Meme N, R, C Nah Meme N, R, C Kita menggunakan kata ganti apa ya Untuk Meme N, R, C Mereka Mereka Bahasa Ipin B atau B Ya kita menggunakan They Coba Kalau Meme sendiri Nah kalau Meme sendiri Meme Kata-kata B Karena Meme itu Dia Perempuan Mereka bisa Bisa memakai kata She That's good Red Terus sekali Kemudian Kalau Meme Ipin N, I Nah Berarti Ingat lagi Kalau ada kata-kata N, I Maka kalian menggunakan Be Very good Miss punya contoh lagi E This is my season Nah Ini itu kan Buntik ya Buntik itu termasuk benda Maka kita Bisa Menggunakan kata Ganti subject Untuk Buntik Itu apa ya Tadi apa Ya Kita bisa menggunakan Kata ganti It That's good This is my pen Ini adalah Bullpen Nah Ini juga termasuk benda Maka Kita Bisa Menggunakan Kata ganti Untuk Bullpen Jadi benda ini Memakai Ya Memakai It Very good Sampai disini Sudah falang semua ya Alhamdulillah Sudah falang semua Because I Sub Let's say And All together Alhamdulillah Lirroh bil'alamin See you next meeting See you bye Sampai jumpa